Intro Beralik keberita lainnya pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bujonegoro melantik 430 anggota panitia pengawas kelurahan dan desa untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Mereka yang dilantik ini akan bertugas melakukan pengawasan sekaligus mengawal seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kelurahan dan desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bujonegoro. Pelantikan anggota pengawas kelurahan dan desa PKD berlangsung di Aula Hotel Dewarna Jalan Veteran Kota Bujonegoro pada Senin pagi. Dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, proses pelantikan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bujonegoro, Muhammad Zainuri, beserta 4 komisioner lainnya. Selain itu, hadir pula komisioner KPU Bujonegoro, serta sejumlah perwakilan dari Forkopimda Bujonegoro. Secara simbolis, sebanyak 430 anggota PKD ini diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bujonegoro, Muhammad Zainuri. Proses ini kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan sekaligus penanda tanganan fakta integritas dan komitmen bersama penyelenggaraan pemilu. Ketua Bawaslu Bujonegoro, Muhammad Zainuri menjelaskan, usai dilantik secara resmi, seluruh anggota Panwaslu kecamatan ini akan langsung diberikan pembekalan dan pengarahan khusus terkait materi-materi pengawasan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilu. Setelahnya mereka akan langsung diterjunkan untuk bertugas di wilayah kelurahan dan desa masing-masing. Ada pun dari total sebanyak 430 anggota PKD ini akan bertugas di 430 kelurahan dan desa wilayah Kabupaten Bujonegoro. Rinciannya, setiap kelurahan atau desa ditempatkan sebanyak 1 anggota yang akan bertugas per hari ini hingga selesainya gelaran pemilu serentak 2024 mendatang. Kegiatan pada pagihan ini kita melaksanakan pelantikan dan pembekalan Panwaslu Desa Kelurahan sekabupaten Bujonegoro yang dilantik oleh Panwaslu Ketamatan sekabupaten Bujonegoro yang kemudian kita fasilitasi di jadikan 1 di Kabupaten. Ada berapa yang dilantiknya? Yang dilantik total ada 430 desa kelurahan. Ini bertugasnya terhitung mulai tertanggal SK bulan ini sampai dengan di 2024 akhir. Kemungkinan di awal 2025 masih lah. Harapannya sendiri bagaimana Pak? Harapannya semoga dengan dilantiknya teman-teman pengawas di tingkat desa ini akan bisa menggerakkan pemilu di tingkat kekurangan desa, bisa mensosialisasikan pemilu, bisa mensosialisasikan pemilu nanti di 2024. Terus kemudian dengan adanya pengawas di tingkat desa ini nanti harapannya karena penyelenggara di tingkat KPU jajaran juga sudah terbentuk, bawaslu di jajaran sampai ke luar juga sudah terbentuk, harapannya nanti juga bisa berkoordinasi dengan baik, kemudian di tingkat desa itu bisa melakukan sosialisasi bersama-sama, pencegahan pelanggaran dan seluruhnya itu bisa dilakukan di tingkat desa. Diharapkan anggota PKD yang baru dilantik ini dapat segera beradaptasi dan berkoordinasi dengan anggota lainnya, sehingga lebih siap dan mampu memahami regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilek dan pilpres yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.